selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Huruf ilat adalah huruf alif, waw dan ya Ini dihafalin ya Huruf ilat itu huruf alif, waw dan ya Contoh fiil sahih Ini gak ada huruf ilatnya Gak ada alif, gak ada waw dan gak ada ya Berarti fiil yang sahih Yang kedua fiil mu'tal Ya fiil yang pada huruf aslinya terdapat huruf ilat Seperti Ini ada huruf alifnya disitu Khosya ada huruf ya Hada ada huruf alif Jadi namanya fiil mu'tal Ya karena pada huruf aslinya terdapat huruf ilat Kemudian ada catatan disini yang pertama Yang dimaksud untuk huruf asli adalah huruf Fa fiil, ain fiil dan lam fiil yang terdapat pada fiil Ya ada pun selain huruf asli Dinamakan huruf tambahan Contoh misalnya Fiil maudinya istagfarok ya Polanya istaf'ana Huruf aslinya gugain, fa dan ro Huruf tambahannya ada alif, ada sin, ada ta Aslama polanya af'ana Huruf aslinya sin, lam dan mim Huruf tambahannya hamzah Ya catatan yang kedua Jadi jika ada fiil yang terdapat Yang mendapat huruf tambahan Berupa huruf ilat Ya huruf ilatnya pada huruf tambahan ya Namun pada huruf aslinya Tidak terdapat huruf ilat Maka tidak dinamakan fiil mu'tal Ya tetap dinamakan fiil sohi Misalnya istagfarok Ya itu huruf tambahannya ada huruf alif disitu Namun tetap dinamakan fiil sohi Karena pada huruf aslinya Ya huruf aslinya gugain, fa, ro Itu tidak ada huruf ilat Nah ini pembahasan Apa namanya Manfaat kita mengenal fiil sohi dan fiil mu'tal itu Ya nanti Masing-masing ini Kalau kita belajar khusus ilmu soharaf Itu ada Ada tempat tersendiri Dalam proses pembentukannya Fiil sohi Sohi nanti dibahas tersendiri Fiil mu'tal dibahas tersendiri Dan Ketika kita membahas fiil mu'tal itu Pembahasannya cukup rumit Sebab nanti ada huruf-huruf yang diganti Ya ada huruf yang dibuang Dalam proses pembentukannya Susahnya Sulitnya membahas fiil mu'tal Tapi Ya fiil mu'tal itu Insya Allah Menjadi mudah kita pelajari Kalau kita Sudah memahami proses pembentukan fiil sohi Jadi kalau di buku soharaf itu Misalnya di kitabut asrif Ya Di buku yang membahas ilmu soharaf itu Dibahas dulu bagian fiil sohi Ya Insya Allah lebih mudah Nah kalau kita sudah Faham Proses pembentukan fiil sohi Insya Allah kalau kita sudah Kalau kita nanti Belajar fiil mu'tal Menjadi lebih mudah Ya Tapi dengan belajarnya kita tetap bertahap Ya sesuai dengan Kemampuan Ya yang penting disini sekarang Kita kenal istilah fiil sohi dan fiil mu'tal Supaya nanti kalau Ya disebut Istilah ini Kita sudah faham Dan disini ada tugas mandiri ya Hafalkan fiil-fiil mu'tal berikut Ini dihafalin Ya Fiil-fiil mu'tal ini Aza Ini polanya fa'ala Hada Polanya fa'ala Nako Polanya fa'ala Salla Polanya juga fa'ala Aafa Polanya fa'ala Ta'ala Polanya ta'ala Ini dihafalkan nih Karena ini fiil-fiil yang ada pada bacaan sholat Jadi ini dihafalkan Ya sebelum Anton berlanjut ke pelajaran tiga Kalau belum hafal Ya jangan dilanjutkan Ya Semangat menghafal Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan kembali ya Pelajaran bahasa Arab kita Kita masih Mempelajari buku bahasa Arab gampang Dan kita berada di Bagian kedua buku ini Yang membahas fondasi ilmu saraf Dan sekarang kita akan bahas pelajaran tiga Tentang pola fiil mawdi Ya Fiil mawdi adalah asal atau sumber dari pembentukan kata Dari fiil mawdi ini nanti bisa kita bentuk menjadi berbagai macam fiil dan isim Ya jadi Dari fiil mawdi ini Ya patokannya fiil mawdi ya Kalau kita ingin membentuk kata Nanti dari fiil mawdi kita ubah menjadi fiil yang lain Dan juga bisa kita ubah menjadi isim Ya insya Allah nanti akan kita bahas Dan fiil mawdi ini ada 19 pola Ya ada yang tersusun hanya dari huruf asli Ya Dinamakan fiil mujarrod Itu hanya huruf asli Fa' fiil, a'in fiil, dan lam fiil Dan ada yang tersusun dari huruf asli plus huruf tambahan Namanya fiil mazid Mazid artinya yang ditambah Berarti ada huruf aslinya Terus ada juga huruf tambahannya Ke 19 pola fiil mawdi ini Beserta variasi bentuk perubahannya Bisa dilihat pada bagian lampiran Ya ada di lampiran buku ini Bisa untuk melihat Dan berikut ini Ya beberapa pola fiil mawdi yang perlu diketahui di tingkat dasar Dan ini adalah pola-pola yang Ya akan kita Dapati dalam Bacaan sholat Jadi harus dihafali nih Kedelapan pola ini Yang pertama Namanya pola fa'alah Ya contoh fiilnya Abadah misalnya Kedua fa'alah Contohnya sami'ah Ya abadah artinya Beribadah Ya atau menyembah Fa'alah sami'ah Mendengar Fa'ula kaburah Artinya besar Ya Besar ini masuk fiil Ya meskipun secara makna itu sifat Ya kan Tapi dia dimasukkan ke dalam fiil Karena Dia mengandung waktu kejadian Besarnya di waktu lampau Ya Af'alah Contohnya an'amah Memberi nikmat Fa'alah Ini fa'alah Fa'ila fa'ulan ini Masuknya fiil mawdi Sulasi mujarad Yaitu fiil mawdi Yang tersusun dari tiga Huruf asli Ya tiga huruf Asli Af'alah Ya sekarang Fiil mawdi Sulasi mazid Yaitu fiil mawdi Yang tersusun dari tiga huruf asli Ya sulasi Salasah Dia ambil dari kata salasah Artinya tiga Mazid yang ditambah Berarti tiga huruf asli Plus ada huruf tambahan Contoh af'alah An'amah Misalnya memberi nikmat Fa'alah Ya menentukan Fa'alah Contohnya Ba'ada Menjauhkan Tafa'alah Contohnya Tabaraka Ya mahabrakah Kemudian Istaf'alah Istagufara Artinya minta Ampunan Ya Ini kedelapan pola Yang wajib dihafal Ya bagi kita yang ingin Memahami bacaan sholat Kemudian disini Ada keterangan fiil mawdi Ini bisa diubah Berdasarkan pelakunya Ya Bisa dilihat contohnya Pada bagian lampiran Jadi nanti bisa Apa namanya Diubah berdasarkan pelakunya Apakah pelakunya Dia Laki-laki Ya Muzakar Atau mu'annas Berjumlah satu Dua Atau lebih dari dua Itu nanti bisa kita Ubah-ubah Ya Dengan Berbekal ilmu Saraf Kemudian dari fiil mawdi Ini nanti bisa diubah Menjadi fiil mudare Ya Fiil amr Masdar Isim fa'il Isim maf'ul Isim zaman Dan isim Makan Ya akan datang Penjelasan Cara mengubahnya Pada pelajaran-pelajaran Berikutnya Ya nanti ada pelajarannya Untuk mengubahnya Jadi ini Pegangan kita Ya untuk Belajar mentasrib Mengubah Ya mentasrib Artinya mengubah Mengubah kata Catatan pola fiil mawdi Harus dihafalkan Ya Sebab pola-pola ini Akan menjadi pijakan kita Dalam melakukan Tasrifan nantinya Jadi modal kita itu ini Ya Modal kita pola fiil ini Kita harus hafalin dulu Baru setelah itu Kita lanjut Belajar Mempelajari pelajaran berikutnya Jadi antem hafal dulu Ya tugas antem sekarang Hafalkan dulu Ya Kedelapan pola ini Baru setelah itu lanjut Pelajaran berikutnya Ya Semoga bermanfaat Allahu'alam Bissab Terima kasih telah menonton Sekarang Terima kasih telah menonton Namaks Si apabil�